Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, semoga pada kesempatan kali ini dan semua di tempatan di tempatan, teman-teman pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di alaman Kementerian Obama Kauka Tengarawan dalam materi ini kami akan mereview aksi Bila Islam di mana aksi ini menjadi atas sebuah ucapan yang dilontakan oleh serata itu kemenegi yaitu Yafut Yogyakya atau Yafut Qolil Omas di mana ucapan tersebut sangat menyakiti umat Islam dia telah mengubarakkan atau membandingkan suara Ajan dengan se-agraging baik, selamat menikmati video berikut, seperti biasa jangan lupa like, like dan subscribe agar tidak menjalankan masinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala anlihu wa asahabuhi wa wabarakatuhu ashadu anna ilaha illallah wahdahu la sariqala wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma baad Asbun Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Asbun Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Asbun Allah wa ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Puja dan puja syukur marilah kita panjatkan kehadratullah subhanahu wa ta'ala Yang pada hari ini menggerakkan hati kita Menggerakkan kaki kita sama-sama Menuju depan untuk bukti protes ketidaksukaan kita Terhadap seseorang yang betul-betul menghina agama kita Ini adalah takdir Allah Karena tidak sedikit umat Islam yang ilmunya hebat Ilmunya banyak ketakwaannya hebat Tapi begitu dia tidak digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak protes dan tidak punya rasa sakit hati Sehingga ketika umat Islam Ngaku cinta kepada Ngaku cinta kepada Rasulullah Ngaku cinta kepada Nabi dan ngaku cinta kepada agama Ketika begitu agamanya ada yang hina Agamanya ada yang diobot-obot Dia tidak ada pernah rasa marah dan rasa sakit Itu adalah bohong besar Juga salawat beriring salam Senantiasa tercualimpahkan ke hari dan alam Nabi akhir jaman Ya'ni habibanna wa nabiyanna wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Juga tidak lupa kepada para keluarga Nabi Para sahabat-sahabat Nabi Para tabiin dan tabiatnya Sampai kepada kita umatnya Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan safaatul usma Nanti di hari kiyamah Amin Ya Rabbil Alamin Insya'i hormati Para alim ulama Para tokoh-tokoh masyarakat Pimpinan Ormas Juga Yang hadir di tempat ini Saya ucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama Daripada para alim ulama kita Tokoh-tokoh masyarakat kita Para tuan-tuan guru kita Yang punya rasa hati Sanubariknya tersakiti Karena agamanya dihinakan Dinistakan Kita doakan bersama-sama Mudah-mudahan Selalu diberikan kepanjangan Umar oleh Allah Penuh dengan keberkahan Dalam perjuangannya Dan suhu Berikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Juga yang saya hormati Yaitu pihak kepolisian Yang Alhamdulillah Bisa mengawal kita Ketempat ini Kita doakan juga bersama-sama Mudah-mudahan Daripada penegak-penegak Hukum kita Aparatur pemerintahan kita Selalu mendapatkan Taufik Hidayah Sehingga Memimpin di dalam Roda kepemerintahannya Betul-betul ada Dalam rida dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala Terakhir Terakhir Hormati Seluruh masa aksi Mudah-mudahan Kita bisa berkumpul Di tempat ini Menjadikan wasilah Kita turun Dikumpulkan lagi Di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Rabbal alamin Sudara Kita bisa saksikan Hari demi hari Semakin banyak Dan semakin berani Terhadap kita Sudara Pelecehan-pelecehan Terhadap Allah Pelecehan-pelecehan Pelecehan-pelecehan Terhadap agama Karena Sampai hari ini Beberapa orang juga Sudara Menghina Allah Menghina agama Sampai hari ini Masih berkeliaran Bebas Di negeri kesatuan Republik Indonesia Katanya Negeri kita ini Negeri yang Berketuhanan Yang Maha Esa Tapi kenapa Ketika begitu Ada yang menghina Tentang ketuhanan Yang Maha Esa Ada yang menghina Tentang agama Ada yang menghina Tentang Nabi Sampai hari ini Penegak hukum Tidak berani Dan tidak Pernah mengangkap Daripada Penista-penista Yang menghina agama kita Tidak sampai disitu Sudara Hari ini Kita dihebalkan Se-Indonesia Di antaranya Dihebalkan Ada seorang pejabat Yang sangat Bejahat Sudara Ada seorang menteri Dia beragama Identitasnya Beragama Islam Menterinya juga Tentang keagamaan Mereka Sudara Begitu hebat Luar biasa Sehingga kita Haru ini Terpancing Untuk datang Ketempat ini Apa yang dia Dinawang Dia menghina Tentang Laptop adan Dia menghina Adan Dibandingkan Dengan gonggongan Anjing Sudara Ini sangat Luar biasa Sehingga kita Rame-rame Bangkit Sudara Jadi kalau begitu Menteri seperti ini Biarkan atau Jangan Jangan Tentang 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 Bikin Memel Di Tentang Hari ini Ada yang Protes Dan ada yang Mau aksi Tentang 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 Adalah hari ini Adalah hari aksi Tua Jangan-jangan Dia pengikut Anjing Juga Anjing Juga Jangan-jangan Kalau Daripada Pengikut Anjing Mendingan Tua Sudara Anjing Ini adalah Mahluk Yang Dinajis Sementara Tidak Sedikit Yang Menerak Anjing Makanya Ini kita Ramai-ramai Kumpul Di tempat Ini Ini adalah Bukti Dari Doanya Kita Ketika Ada Agama Kita Dihina Agama Dini Istahkan Oleh Seseorang Sudara Oleh Karena Itu Mari Kita Rapatkan Barisan Sekarang Kita Lawan Semua Bentuk Kezoliman Kita Lawan Semua Bentuk Kepenistaan Kita Lawan Semua Bentuk Ketidak Adilan Dan Kita Lawan Semua Bentuk Kecurangan Dan Penghinaan Terhadap Agama Kalau Begitu Siap Bila Agama Kita Masih Sedihkan Oleh Sudara Sudara Kita Yang Kita Bisa Dengar Di Sosial Bahwa Sekarang Sudara Kita Yang Ada Di India Sedang Dibombandir Sudara 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 Kita Sedang Dihaya Sudara Sudara Kita Sedang Dibantai Di India Kita Bisa Saksikan Bersama Sama Bagaimana Bapak Bapak Kita Yang Ada Disana Dipenggal Kepalanya Dipisahkan Dengan Kita Bisa Lihat Bersama Sama Perempuan Perempuan Kita Ibu Ibu Kita Diperkosa Ditelanjangi Dengan Bebas Sudara Nggak Sampai Disitu Anak Anak Kecil Dibunuh Dengan Saksanya Ini Adalah Luar Biasa Kediadaman Kalau Seperti Ini Diadam Tidak Bantai Orang Hindu Hindu Radikal Yang Disponsori Pemerintah Sudara Eh Umat Islam Ketika Kita Berperan Kita Tidak Boleh Melawan Anak Kecil Kita Tidak Boleh Membunuh Perempuan Perempuan Dan Kita Tidak Boleh Membunuh Daripada Bitsu 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 Dari Pemimpun Pemimpun Kita Para Ustadz Yang Mewakil Menyampaikan Kedepan Untuk Disampaikan Yaitu Ket Menteri Yang Sudah Sudara Kita Tahu Bersama Menghinabahkan Lapad Adan Dan Teriakan Adan Disamakan Dengan Gonggongan Anjing Liar Sudara Ini Sangat Kemalinaan Sangat Kebabasan Terlaluan Sehingga Kalau Seandainya Kita Biarkan Dan Kita Ikuti Bisa Saja Sekarang Dia Menginstruksikan Musyola Dan Pelumuh Masjid Untuk Diturunkan Tetapi Kalau Kita Ikuti Bisa Saja Besok Atau Lusa Mereka Menginstruksikan Untuk Mematikan Daripada Toa Masjid Dan Toa Musyola Sudara Dan Kalau Seandainya Kita Biarkan Dan Kita Ikuti Bisa Bisa Saja Besok Atau Lusa Adan Ini Dihilangkan Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudara Dan Kalau Memang Seandainya Itu Kesatuan Republik Indonesia Yang Merasa Muslim Bisa Saja Tersingkirkan Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Statement Statement Menteri Diadab Ini Bangsa Tidak 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 Diamkan 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 Alhamdulillah Silahkan Keperwakilan Bisa Tidak Tidak